Intro Semangat pagi mitra-mitra akur dimanapun Anda berada Kali ini tema yang akan saya bawakan adalah tentang pengkuang Tentang pengkuang Ya ini kita bertanam dengan cara organik NASA Baik, barangkali ada yang masih belum kenal dengan saya Nama saya adalah Adinubro Dimana saya keserian saya mengawal produk agro pada PT Natula Nusantara Nah sahabat-sahabat agro Biasanya saya memberikan materi ada lima ini Sejarah pembukaan, pengetahuan tentang produk, klinik protainer, budidaya, dan segitu kasus Dan ini akan bisa memakan waktu kurang lebih sekitar 1 harian Tetapi bisa juga kita split menjadi 2 atau 3 jam saja dengan beberapa materi yang bisa kita kecilkan Ya nanti kita akan lebih banyak tanya biasanya pada segitu kasus Nah sahabat-sahabat mitra-mitra agro Ya tentu saja pengkuang ini Ya pengkuang ini ada yang diambil bibit pengkuangnya ya dari biji apapun dari umbinya Nah sekarang kalau kita ingin mengambil dari umbinya Maka calon bibit ini ya dipanen saat usianya lima sampai enam bulan ya Sampai enam bulan atau sedikit dituarkan lah kira-kira begitu Ya kemudian kita pilih umbi yang bagus yang tidak cacat apalagi yang busuk Nah ciri umbi yang bagus tentu saja yang sudah tua Yang sudah berakar tunggang satu dan bila disimpan lama bisa berbulan-bulan Dan tentu saja umbinya sudah ada tunasnya Nah ini kita contoh pada tanda panah yang kuning ini Ini ya kita yang mencari pembukaan ini kita sudah mulai kita keluar tunasnya Kemudian di saat kita awal-awal musim hujan Nah barulah kita tanam ya barulah kita tanam umbi tadi Di bulan-bulan sekitar Oktober, November, Desember Ya pada media yang sudah kita siapkan Kemudian baru kita tanam Ya baru kita tanam Nah kita tanam bisa di polybag Ya bisa kita tanaman di beberapa tempat yang lainnya Sampai nanti kira-kira sampai berumbi, berbunga seperti itu Ya kita ambil bunganya Namun ada juga beberapa mitra-mitra yang menggunakan ya Teman-teman yang bertanam dengan bimbing pengkuang Ya ada yang sebagian bahannya itu yang sudah keluar seperti itu Dimakan terlebih dahulu Artinya bibit ini dipotong di empat sisinya Tinggallah seperti yang seperti pada gambar ini Ya ini ekstrim ya kalau begitu ya seperti ini Kemudian baru kita tanam Jadi kita dapat bibitnya tapi kita juga dapat buahnya ya teman-teman semua ya Jadi kita potong seperti itu yang ekstrim seperti itu kita tanam Kemudian kita baru kita dapatkan nanti budidayanya Ya kita dapatkan nanti tanamannya Seperti itu kita tanam seperti ini yang ekstrim Kemudian kita tanam Kita tanam dengan jarak tertentu ya Jaraknya kita bisa mencapai Sekitar ya 50 cm setengah meter ya Dalam 1 meter kita bisa isi 1-3 Ya jarak tanamnya seperti itu ya Jangan lupa kita bikinkan lanjaran Yang lanjarannya bisa tingginya sampai sekitar 2 meter Kita tanam di dekat dengan lanjarannya Kemudian 2 bulan setelah kita tanam Biasanya kita sudah mengeluarkan kuncup bunganya Ya kita tanam jangan terlalu dalam Ya kurang lebih sekitar 5-7 cm Namun bagian tunasnya ini sudah keluar terlebih dahulu Dan kita ikatkan di bagian lanjaran Nah ini tanaman seperti ini bisa mencapai beratnya 1 kg per tanaman ya teman-teman semua Nah kalau kita membeli benih Kalau kita membeli benih tentu saja ada di online Bapak Ibu juga bisa mengambil membeli dari online Silakan saja ya benih daripada pengkuang Nah kalau kita membuat sendiri Kalau kita membuat sendiri benihnya seperti itu Jangan lupa disorter ya teman-teman sahabat-sahabat agro Ya jangan lupa disorter ya Pilih yang tidak rusak Ya tidak rusak yang pertama Kemudian yang tidak hijau Ataupun warnanya seperti agak rusak Kemudian pilihlah yang hitam Ya tapi bukan yang paling benar-benar hitam Karena itu sudah rusak Kemudian yang keempat adalah yang benar-benar kering Ya jadi nanti kalau kita rendam Itu nanti akan kita kelihatan Mana yang nanti benar-benar kering Atau memang karena keringnya karena rusak Ya seperti itu Nah kemudian setelah kita ambil Ya setelah kita ambil adalah kita tanam Di kedalaman kurang lebih sekitar 2-3 cm Jadi kita ambil Bisa kita dengan menggunakan polipiknya dari kertas Atau mungkin kita tanam di media-media yang lain Dengan kedalaman kurang lebih sekitar 2-3 cm Ya 2-3 cm Nah kemudian jarak antar tanamannya Setelah kita masukkan seperti itu Ada juga yang menggunakan dengan anti jamur dan sebagainya Ya kita juga tanam sekitar jaraknya kurang lebih 25-30 cm Nah baru kemudian kita tanam lubang per lubang Jadi 1 bedeng 1 baris Rata-rata seperti itu ya teman-teman 1 bedeng 1 beres dengan lebar bedengnya kurang lebih 40 cm Dan bisa lebar bedengnya bisa 3-4 baris ya Ini tergantung dari keadaan ya teman-teman semua Apabila lebarnya bisa lebar Bahkan jaraknya bisa 3-4 baris Nah sahabat-sahabat agro mitra-mitra agro Kalau kita menggunakan dengan polipik yang kertas seperti ini Maka kita tanam di polipik kertas ini Maka tingginya kurang lebih sekitar 1 jengkal seperti itu ya Maka itu bisa kita pindahkan Kita pindahkan ke polipik yang lebih besar Ya kalau polipik yang hijau seperti itu bisa kita isi sampai 6 Kemudian kita tutup dengan jerami baru kemudian kita siram ya dengan air Tentu saja kalau bisa gini dengan menggunakan dengan supernasa dan bio Untuk membantu percepatan vegetatifnya dan mengurangi serangan jamurnya Dan jangan lupa sahabat-sahabat mitra-mitra agro ya Saya menungguan mitra-mitra agro ini adalah dengan memangkas ya Memangkas sekaligus memangkas tanaman setelah ini 1-2 atau 3 bulan ya Jadi kita keluar jangan sampai terlalu banyak tanaman Yang terlalu memanjang ya Karena kalau terlalu memanjang maka yang terjadi adalah Banyak nanti di vegetatifnya Sementara nanti umbinya atau panenya nanti kecil Dan setelah 75 hari Itu bunga-bunganya jangan sampai ada jahit Jangan sampai berbunga Maka kita bisa lakukan dengan pemotongan dengan cara manual Dengan cara tangan aja atau dengan kunting Nah kemudian nanti kita akan panen di usia kurang lebih sekitar 110 hari Nah ini adalah panen sekitar 110 hari Sekali lagi ya sahabat-sahabat agro mitra-mitra agro ya Pada saat pemindahan kita dengan menggunakan polibek kertas ini yang kita diuntungkan adalah Pada saat nanti kita memindahkan ke lahan yang lebih gede Maka tanah itu jangan sampai rusak ya Akab di bagian bawahnya jangan sampai rusak Ya oleh karena itu Apa namanya kita pemindahannya sudah Tanah pembukaan lubang di bawahnya adalah agak gembur Baru kemudian kita siram dengan air yang mengandung supernasia dan glio Ya kemudian baru kita lakukan pemangkasan setelah 1-2 bulan ya Ini seperti itu ya kemudian lakukan pemangkasan Jangan lupa kita pangkas ya 1 kelopak itu rata-rata berisi 3 daun Maka itu kita anggap sebagai satu ya teman-teman ya Maka kalau kita mau angkas kurang lebih sekitar 3-4 batang ya dari atas Nah ini adalah pemangkasan yang dilakukan biasanya pada usia-usia sekitar 1, 2, dan 3 bulan Ya kita lakukan pemangkasan yang dipotong sampai kepok ya bagian bawahnya agak mepet dengan ini Jadi kita tinggalkan kurang lebih sekitar 5 Ya 5 kelopak di bawahnya Ya dan yang paling bawah dibuang biasanya karena biasanya berkurang ininya Apa namanya terlalu kecil ya bagian bawah pun juga dibuang Nah sekali lagi teman-teman pada saat umur-umurnya masih seperti rawan seperti ini Yang pertama adalah gulmanya mesti dibersihkan terlebih dahulu Jadi mesti rajin membuang gulmanya sekaligus juga mengemburkan tanahnya Dan memberikan pupuk tambahan bila mana perlu Ya kemudian tunas kedua mesti dipotong Sekali lagi tunas kedua mesti dipotong Jadi tinggalkan hanya satu tunas saja yang memanjang Ya satu tunas saja yang memanjang Kemudian pemangkasan ini tergantung dari situasinya Tapi juga kita lihat biasanya 3 minggu atau 1 bulan sekali Dan yang diambil bijinya Maka bibit yang diambil bijinya tetap dipangkas Dilakukan setelah 8 sampai 10 daun Baru kemudian sisakan 5 daun di bawahnya Daun bawah tidak dihitung ya Yang dihitung adalah yang sudah daun ketiga Ya jadi bagian bawah tidak dihitung Atau mungkin dibuang saja Nah ini adalah penanaman pada tanaman polybag Ya kemudian ini umur 10 hari Kemudian ada beberapa cara pemberian pupuk makronya SP36 dan KCL seperti itu Per hektarnya akan memerlukan kurang lebih 150 kg dan KCL ini 150 kg Ya 2 sampai 3 bulan berikutnya adalah 1,5 gram per tanamannya Ya kurang lebih Kemudian ada juga yang menggunakan dengan dolomit terlebih dahulu Ya ini sebetulnya wajib ya teman-teman Menggunakan dolomit ini Ya menggunakan kurang lebih sekitar 300 hingga 1 ton per hektarnya Ini diberikan di awal tanam ya teman-teman Kemudian pemberian NPKnya Per hektarnya adalah kurang lebih sekitar 1 bulan pertama 100 kg Ya kemudian ZA SP36 dan KCLnya kurang lebih 30, 50, dan 30 kg Di bulan yang ketiga Dan ini yang terakhir Ya pemberian ini yang terakhir ya teman-teman semua Jadi pemberian pupuk yang terakhir pada tanaman pengkuang ini Yaitu pada bulan ketiga ya Nah kemudian ada juga dengan pemberikan NPK kocor ya Antara umur 15 sampai 20 hari Kemudian pemberiakan Ponska ya Itu perbandingan adalah NPK 16, Ponska, KNO3, dan SP36 1 banding 1 banding 1 Kemudian dicampur dari satu Kemudian dimasukkan Dada campuran tadi Kita ambil satu sendoknya Dimasukkan ke dalam lubang Di antara tanaman pengkuang Jadi di tengah-tengahnya ya Seperti ini kita lihat disitu Antara ada lubang disitu Maka pemberian pupuknya diberikan di antara tanaman pengkuang Kemudian Ponska juga ada yang menggunakan Dengan Ponska pupuk urea 40 plus dan sebagainya Dengan 1 banding 2 banding 2 Ada juga yang menggunakan dengan mutiara 16, 16, 16 Dengan 2 sendok makan per lubangnya Tetap diberikan pada antara tanaman pengkuang yang sudah ditanam Ini baik yang diambil bijinya Maupun yang diambil buahnya atau pengkuangnya Nah sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro Untuk penggunaan teknologi nasanya Ya kami sarankan ada baiknya dari awal tanam Bapak-Ibu menggunakan dengan dolomit yang kurang lebih sekitar 300 kilo Atau 3 quintal Sampai dengan 1 ton per hektarnya Ini sesuai dengan pH atau kasaman tanahnya Kalau ada kemudian kita masukkan di pengolahan lahannya Supaya merata Diamkan dulu baru kemudian kita melakukan Pemindahan dari bibit ke lahan Nah pengocoran yang pertama ini bisa kita lakukan dengan pemberian super nasa Ya super nasa Ya 6 sampai 9 kilo super nasa Atau 5 sampai 7 sak granul Ya ditambah dengan 8 sampai 10 kotak glio Ini diberikan pada saat penyiraman pertama Atau pada pembuatan yang pertama Ya ini diberikan di antara tanaman tadi ya teman-teman Seperti tadi ada pemberian pupuk makro Ini bisa bergabung dengan pemberian pupuk makronya Kemudian penyemprotannya Penyemprotannya itu kurang lebih sekitar 3 tutup Untuk di hari 15 hari setelah tanam 4 tutup 35 hari setelah tanam Dan 45 hari setelah tanam ya Kemudian pemberian free topnya Ini kurang lebih sekitar 30 hari setelah tanam ya Jadi kita memberikan power juga bisa Yaitu sekitar 1 bulan setelah tanam Atau 30 hari setelah tanam Atau kalau kita menggunakan dengan free top Bisa kita menggunakan dengan 2 gram per liter air Ya 2 gram free top per liter air Kita semprotkan Dengan suasana yang hujan seperti ini Atau mungkin masih ada hujan ya Kemudian kita mau menghemat pupuk ya Maka bisa kita tambahkan aero Kurang lebih sekitar setengah sendok makan ya Setengah tutup maaf Setengah tutup aero per tankinya Kita tambahkan di situ Setengah tutup saja ya teman-teman Kita berikan di situ Pemupukan yang terakhir pada tanaman Bengkuang adalah sampai maksimal di usia 3 bulan ya Lebih dari itu sebaiknya kita tidak melakukan pemupukan lagi Nah sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro Barangkali dasar daripada pemberian pupuk agro Pupuk nasa ini Pemberian pupuk dasar pada pupuk nasa ini Adalah antara 6 sampai 9 kilo Atau 2 sampai 3 kotak per hektar Atau 5 sampai 7 sak per hektarnya Ini diberikan di awal tanam Bisa dicampurkan dengan pupuk yang lain ya Kemudian glionya ini bisa sekitar 8 sampai 10 kotak per hektarnya Jadi kita campurkan dengan super nasa Ataupun dengan granul Ataupun dengan pupuk kandang ya Nah ini pemberian diberikan setelah kita berikan dolomit Kenapa dolomit ya Kenapa karena tanaman ini Tanamannya berbatang lunak ini Rata-rata rentan terhadap jamur Dan jamur ini suka dengan pH yang rendah Oleh karena itu pemberian dolomit ini Membantu untuk pH-nya mendekati normal Atau menaikkan pH Sehingga lahan sudah siap untuk ditanami Jadi berikanlah waktu kurang lebih sekitar 2 atau 3 hari Atau 3 sampai 4 hari Setelah pemberian dolomit Baru pemberian pupuk dasarnya Kemudian penyemprotannya ya Sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro Barangkali ada yang belum tahu Dengan penggunaan teknologi nasa ini Di penyemprotan POC nasa dan hormonik Untuk kita pemakaian Satu kali pemakaian dalam satu hektare Itu kita bisa memerlukan kurang lebih 3 botol Satu hektare ya sekali semprot Yaitu dengan cara kita campurkan terlebih dahulu POC nasa dan hormoniknya Jadi satu Baru kemudian kita ambil 3 tutupnya Atau 4 tutupnya Atau 5 tutupnya Ini kurang lebih sekitar 3 botol POC nasa Dan 3 botol hormonik Per hektarenya untuk tanki kurang lebih 12 hingga 15 liter air Ya demikian tadi ya teman-teman semua Tentang nasa ya Tentang produknya nasa Tentang pupuknya nasa Nah kemudian Biasanya penggunaan ini akan dipanen kurang lebih Antara umur sekitar 100 hingga 130 hari Ya Ada yang 3 bulan 2 hari dan seterusnya Ya Nah teman-teman sahabat-sahabat agro Mitra-mitra agro Demikian tadi cerita kita tentang bengkuang Mudah-mudahan ini tidak nolfaat Ya Mudah-mudahan bisa memberikan maaf Untuk petani-petani bengkuang di seluruh Indonesia Terima kasih sekali lagi Mudah-mudahan ini bisa memberikan Inspirasi buat teman-teman semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Terima kasih telah menonton